Halo guys selamat datang di channel ini di video kali ini saya akan membahas mengenai donation ya donation atau donation board yang mungkin anda kalau pernah main game yang saya buat corridor of easy itu ada yang disitu tombol donation abis itu dia ada sekitar tiga avatar yang joget-joget gitu ya oke kita mau buat sendiri bisa cuman donation board atau cuman tapi kalau mau sampai avatar sama yang dia bikin emote segala macam itu atau agak susah emang panjang lah jadi kita pakai yang udah ada aja jadi di anda kok saya di toolbox tuh banyak donation tapi anda harus pastiin nggak ada virusnya atau nggak ada codingnya yang malah bukan ke anda robaknya tapi malah orang lain gitu ya Jadi kalau bisa ya pakai yang ini aja karena ya saya udah tes ini sendiri dan ya robak saya masuk jadi sudah berfungsi ya nanti saya kasih linknya juga jadi kita ini insert aja yang ini nanti saya kasih linknya nih insert anda sini anda lalu boardnya anda hapus yang bagian belitnya hapus Oke ini udah seperti ini udah seperti ini ya ini boardnya anda backboardnya nih bagian backboard ini anda mau hapus juga boleh tinggal ini kalau mau tempel di dinding kayak saya pakai tambah di dinding ya nggak pakai gini-nya tapi kalau enggak juga enggak papa Oke yang penting kita atap ganti bagian produknya produknya tapi sebelum ini anda harus yang pasti anda harus sudah publish ya publish roblox habis itu anda di bagian game setting ke home bagian game setting anda di di bagian permisi nya di bagian security ini empat-empatnya ada nyalanya sebetulnya penting yang ketiga ini sih tapi yang empat-empatnya aja anda nyalainnya body game anda misalkan eh abis itu kita harus bikin developer products settingnya dimana nah jangan jangan lupa di setting ya kalau enggak eh anda buk masuknya bukankan tetapi ke orang lain Oke misalkan anda ini settingnya sini oke ke bagian produk sih kebagian produk menu apa yang script yang produk ya nah ini kan banyak banget nih misalkan 5 10 50 100 500 1000 banyak-banyak ya saya enggak mau pakai sebanyak ini ini anda tinggal hapus aja sampai sini hapus jangan jalan kelewatan ya kalau ngapusnya kebanyakan di jalan itu Anda mau tambahin juga gampang tinggal tambahin tinggal copy ini dia punya berapa sama produk adinya berapa oke eh kita ke masuk ke flash page kita dulu aja ya ini kan saya bikinnya di ini ya tes donation aja gamenya yang ini kita akan tadi udah publish ya kita publish roblox dulu pasin lagi sekali lagi habis itu kita close file habis itu kita ke my game ini tes donation ini masih private yang klik sini habis itu open place page oke kita tutup yang tadi oke tes donation habis itu configure this place ya habis kita buat empat empat developer products ini kebagian developer products ya anda create new saya akan donate 5 Robux price nya diberapa 5 oke redlim jadi lima create new lagi donate 10 donate 10 Robux ini 10 red oke create lagi donate 50 nah ini ini pasti bakal ada salahnya soalnya tadi tuh angka-angka tuh semua jadi hashtag semua jadi kalau anda kesini nanti beli bilang udah yang sama soalnya lihat tuh donate 10 Robux sama ini keganti jadi 50 sama 10 dianggapnya sama jadi kita caranya misalkan donate 50 ya anda terus aja aja di beberapa digit donate 50 tambahin aja 50 gitu ya ya atau lima yang penting jumlahnya enggak sama gitu 50 udah ada lima penting ada tahu lah disini berapa donate 100 ya donate eh 100 Oke ini belum 100 juga oke eh satu lagi ya 500 jadi kita bikin 55 apa namanya oke five hundred ini aja yang penting supaya hashtagnya enggak sama gitu kalau sama dibilang nanti pasti ada yang salah tuh tadi Oh berarti ada yang sama sama mainnya jadinya sama tadi donate kita panjangin aja 500 500 oke create ya anda ke bagian sini lagi oke setelah anda punya lima developer produk sini diva developer item ya ini namanya ini anda copy copy paste ya anda copy ada masukin lagi ke produk tadi ya produk press jangan salah ini lima ini yang 10 copy paste yang 50 ya 50 jumlahnya nggak musti ini ada sesuai anda aja misalkan mau bikin 99 atau bikin berapa itu setelah anda yang pasti disininya apa anda dapat potong apa bakal dipotong 30% karena 30% di mana buat Roblox ya anda dapat 70% disisanya Oke ini kita file publish Roblox kalau bisa anda testnya jangan disini maksudnya jangan di Roblox studio kadang suka ngaco atau apa kita close dulu aja close kita ini ya kita tesnya di ini lagi aja disini kita tes donation kita play eh ya udah jalan belum gitu intinya ya nah itu udah jalan nah ini kan ada power by carbon studio ini ini anda bisa paling caranya anda bisa tutup pakai parts kalau saya tutup pakai parts ini backboard anda hapus juga bisa ada tempel di dinding gitu ya ini anda tinggal kecilin gitu oke eh ya karena ini buat tutorial saya akan coba donate 5 Roblox saja oke nanti dia akan muncul di sini ya jadi top doner nya ini nggak apa-apa ini karena masuk ya buat ke saya sendiri juga tapi dipotong nanti ini nanti dia kalau nggak salah loading sekitar update tuh setiap satu menit kalau nggak salah nanti kita tunggu nanti kita tunggu ya oke udah ada muncul tuh jasanya sudah bergamer ya dia update setiap satu menit jadi udah muncul karakter ID kita yang kita pakai sekarang kalau pun nanti anda misalkan kapan ganti nanti dia juga bakal ganti gitu eh itunya sesuai ngikutin dia bakal ngambil ID ini dia bakal ngambil avatar nya yang saat ini kita sedang pakai apa gitu sama seperti di game corridor of isi dia bakal kita tetap ngikutin eh pokoknya karakter yang donate itu apa jadi ya moga-moga ini berguna bagi anda karena kemarin emangnya ada yang minta tutorialnya eh eh dia udah mintanya udah lama sih karena saya baru sempet buat sekarang karena agak nggak nyambung sama game saya yang lain gitu apa kebagian donate nya tinggal apa ini saya buatin lagi jadi ini udah masuk ya tombol-tombolnya anda mau buat sebanyak mungkin bisa eh oke kalau nggak bisa saya tunjukin gimana caranya supaya bisa Anda bisa tutup lah ya bisa tutup misalkan nggak mau baik carbon studios nya anda kebagian sini ya kebagian board nya maksudnya nah ini anda bisa nah bagian sini ada bisa ini ya eh gampangnya ada scale aja naikin dikit jadi anda tutup tulisannya bagian sini scale dikit gitu oke jadi ini kan eh backboard ini kan dia di sini ya backboard ini kan di dalam model anda nggak bisa klik salah satu part anda bisa musti cari satu-satu gitu kan anda bisa gitu atau lebih cepet anda klik tahan tombol out nah itu anda bisa gini gitu habis anda bisa scale kayak tadi ya kita scale naikin ke atas aja dikit gitu kita coba tes aja dia ketutupan atau enggak tulisan apa namanya made by siapanya gitu gitu jadi itu kan udah muncul oke jadi tulisan itu udah nggak kelihatan gitu oke di Roblox studio ini juga jalan sih asal anda tadi yang eh apa kadang jalan kadang-kadang pernah ngaco juga sih jadi kalau anda mau ngetes pastinya anda apa coba publish aja jalanin di Roblox studio di Roblox yang beneran yang jangan di Roblox studio tapi mungkin udah jalan ya tadi kan udah udah masih update ya lima saya udah donate ya karena itu Roblox beneran berkurang dan masuk ke dia dan itu bakal masuk ke kita tapi dia ada butuh proses verifikasinya juga sekitar 3-7 hari lah ya jadi nggak langsung masuk setelah dipotong 30 pesan mungkin dari 5 saya cuma dapat 3 Roblox gitu kira-kira segitu deh udah oke pokoknya begitu aja mengenai donation boardnya donation board ini salah satu request ya oke bye bye please like and subscribe bye bye